Salam Pak Salam Pak Esra, Pak Pendeta Esra Ya Pak, dari mana Pak? Dari Tanggerang Pak Oke, gimana Pak? Selamat pagi Pak Esra, pagi di Kupang Pak Ini saya mau diskusi dengan Pak Esra Sama mungkin terakhir nanti ada pertanyaan sedikit Ini terkait sama kondisi umat Tuhan, umat Kristen sekarang ini Pak Saya ini agak khawatir Pak Kita ini sering, pertama umat Kristen itu sering Mereduksi pengajaran-pengajaran Pak Jadi contohnya gini Pak Mereka selalu berkata begini Ya kita percaya Yesus saja Kita yakin selamat percaya Yesus Tetapi ketika dinyatakan tentang siapa Allah sebenarnya Siapa Allah kita sebenarnya Mereka bilang, ya gak perlu tahu lah Yang penting kita percaya Yesus saja Makanya kadang-kadang kalau dikasih pengajaran yang tentang Allah teritunggal Tentang siapa Allah Itu kadang-kadang mereka mereduksi Pak Ah gak usah kalau kita tahu lah Yang penting kita percaya pada Yesus Mereka cuma percaya pada yang praktis saja Pak Apalagi kalau sudah ada istilah-istilah Soal teologi kemakmuran begitu Pak Itu Pak sangat diminati Pak Sama jemaat Pak, sama umat Kristen Padahal kan Yesus dulu di dunia ini kan Mujisat dilakukan tetapi lebih banyak pengajaran Pak ya Yang dilakukan Tuhan Yesus ya Pengajaran semua bahkan Dia mujisat dari mujisat itu dia buat pengajaran Dia buat konsep-konsep pengajaran Bahkan Yesus katakan Aku datang itu untuk menyatakan siapa Allah sebenarnya Untuk menyatakan kepada kita siapa Allah sebenarnya kan Menyatakan namanya Yones 7 kan dikatakan gitu Yones 17 ya Pak ya Ya Jadi saya lihat sekarang umat Kristen itu suka mereduksi Sesuatu yang fundamental Di iman Kristen Untuk hal praktis Pak Pak Pendeta Baik Sebelum Pak ada pertanyaan nanti saya sekaligus komentari dengan itu Ya Padahal sebenarnya Justru Pemahaman yang benar tentang Allah Itu akan membuat kita Membuat kita itu benar dalam mengasihi Membuat kasih kita jadi benar gitu Sehingga Tuhan memperlengkapi kita Untuk hidup sesuai dengan Firmannya Sesuai dengan kehendaknya Jadi Itu statement saya dulu Pak Sebelum kepertanyaan Ya Oke Pak langsung tanya Nanti saya jawab sekalian Pertanyaannya begini Pak Ini Tentang ayat Alkitab Pak Ini agak Jadi pertanyaan saya Jadi pergumulan Pak Ini soal Henoh dan Elia Pak ya Ya Henoh dan Elia itu kan Menurut kitab suci kan Dan menurut Pandangan beberapa Pandangan teologi Dan pandangan umat Kristen Sekarang itu di Diangkat ke sorga Pak ya Ya Padahal ada ayat-ayat Alkitab Yang mungkin harus kita Kan kita harus melihat secara total skriptura Pak ya Secara kitab suci secara utuh ya Pak ya Padahal ada Alkitab yang mengatakan Seperti misalnya Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sebab upah dosa adalah maut Ya Sekila juga dikatakan Sungguh semua jiwa aku punya Baik jiwa ayah Ayah maupun jiwa anak Dan jiwa yang berbuat disitu Harus mati Ya saya kan mengatakan begitu Pak Demikian juga dikatakan Rasul Paulus Manusia kan ditetapkan hidup Satu kali hidup Satu kali mati Kemudian dihakimi Pak Dan di Ibrani 11 Ibrani 11 Dikatakan juga Pak Ibrani 11 ayat 13 Aku gak salah Termasuk Henox Mereka semua mati Walaupun belum memperoleh yang dijanjikan Hanya mereka belum memperoleh yang dijanjikan Tapi sudah mati Yang tentang saksi iman Pak Dia Oke Saya ngerti Itu kan menyatakan Mereka semua mati Pak Termasuk disitu kan Henox harusnya Jadi percaya itu Pak Apa Henox Elia itu Yang ke surga gak mati atau mati Karena ini ada Alkitab yang kita harus sinkronkan Pak Saya mengerti Pak Cukup saya jawab ya Ya memang tadi yang sudah dikatakan Memang kita sudah Pembicara apa Penanya pertama tadi Pak Memang Kita punya kelemahan itu begitu Bahwa kita Gereja kebanyakan hanya Hal-hal moral Lupa mengajar Kalau memang gereja dirancang dengan baik Maka memang gereja itu harus mengajar dari dasar Doktri dasar terus Maka tidak bisa ada yang terlewatkan Gitu Nah tapi sangat sayang Bahwa banyak gereja tidak seperti itu Sehingga akhirnya orang malas berpikir Mereka hanya mau ya Pokoknya penting percaya Yesus saja Tidak mau tahu tentang Teritunggal Sabilianisme Predestinasi Apa segala macam itu Nah jadi itu dengan kata lain Ya akhirnya kita menjadi orang Kristen yang baik Tapi tidak cukup mempunyai pengertian Pengetahuan Padahal kita bilang Tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan Oke itu komentar saya Ya soal Henoch dan Elia Begini Pak Pak harus mengerti satu hal Bahwa Alkitab itu kadang-kadang Mempunyai suatu prinsip umum Tapi ada perkecualian Ya Contoh Semua orang adalah orang berdosa Roma pasal 3.23 Tapi ada perkecualian Perkecualiannya yaitu Manusia Yesus Kristus Menurut Ibrani Pasal Berapa ya 7 Semua orang Pasal 11 Pak Ayat 15 Mereka semua mati Bukan Maksud saya ini adalah Yang dikatakan bahwa Manusia ditetapkan mati satu kali saja Setelah itu dihakimi Manusia ditetapkan mati satu kali saja Itu kan prinsip umum Tapi ada perkecualian Perkecualiannya Kalau Orang yang mengalami Mujisat kebangkitan Ya dia matinya Bukan satu kali Seperti Lasarus mati satu kali Dibangkitkan ya Dia mati dua kali Ya mati lagi kan Dia mati dua kali Orang kalau sudah Di surga Atau di neraka Dia tidak bisa kembali ke bumi Itu umum Prinsip umum Ada perkecualian Yaitu Musa dan Elia Ketemu Yesus di Atas gunung itu Nah Ada prinsip-prinsip umum Seperti itu Ada perkecualian Prinsip umumnya Memang semua orang harus mati Tetapi ada perkecualian Yaitu Elia dan Henok Itu naik ke surga Hidup-hidup Nah terus kita mempunyai pertanyaan Mengapa sampai ada perkecualian Seperti itu Nah sukar mendapatkan jawaban Tapi Ada penafsiran Mengatakan begini Bahwa Di dalam suatu prinsip penafsiran Alkitab Itu ada yang namanya Tipologi Tipologi itu terdiri dari dua Tipe dan anti-tipe Tipe itu adalah gambaran Anti-tipe itu adalah penggenapannya Bayangannya Jadi Di perjanjian lama itu Ada sesuatu yang terjadi Sungguh-sungguh Tapi itu sebenarnya adalah Bayangan bagi sesuatu yang akan datang Ini misalnya Nampak di dalam Bilangan 21 itu ya Pada waktu orang Israel Dipagut ular Lalu Tuhan suruh Musa dirikan Ini Patung ular itu Siapa yang kena pagut ular Dan melihat kepada patung ular Itu dia disebukan Nah lalu di Matius Pasal Yohanes Pasal 3 Ayat 14-15 Dia bilang Sama seperti Musa Meninggikan ular Di padang gurun Demikianlah Anak manusia Harus ditinggikan Berarti peristiwa dalam Perjanjian lama itu Terjadi sungguh-sungguh Tapi itu tipe saja Anti-tipenya Itu adalah Yesus Itu sama juga Kalau kita membaca Melkisedek Itu aneh itu orangnya Ya tidak berbapak Tidak beribu Dan seterusnya Tapi Melkisedek itu tipe Yang muncul dalam Perjanjian lama Anti-tipenya Yaitu Kristus Anak domba pasca Yang dikorbankan Itu tipe Binatang-binatang korban Anti-tipenya Adalah Kristus Domba pasca kita Nah Peristiwa Elia dan Henok Yang naik ke surga Itu adalah tipe Anti-tipenya adalah Kristus Yang naik ke surga Ya Jadi memang Ada prinsip umum Ada perkecualian Tapi khusus untuk Kenaikan ke surga Dari Elia dan Henok Itu dilihat sebagai Tipe Dari sesuatu yang akan datang Yaitu Kristus Yang naik ke surga Itu kira-kira begitu Pak Pendeta Tapi ada dua Ayat lagi Mesti disinkronkan Pak Yang tentang Yesus berkata Tidak ada seorang pun Yang pernah naik ke surga Selain dia yang turun Dari surga itu Pak Kan Yesus matang gitu Itu harus lihat konteksnya Kalau ambil ayat itu Saya sudah tidak ada orang Yang pergi ke surga Tapi kalau kita lihat Konteksnya Pak baca itu Di Dua tiga ayat Di atas Itu Yohanes pasal berapa tuh Tiga ya Sama nanti Berani Sebelas ayat tiga belas Pak ya Ini terakhir Sebelas tiga belas Mohon didamaikan Dengan itu Singkurnan dengan Henok Elia Itu Yohanes berapa ya Tidak Ada Pasal Yohanes tiga belas Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Selain daripada Dia yang telah turun Dari surga Itu anak manusia Kata-kata Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Ini Seringkali dipakai Untuk menentang Kok Elia kan naik ke surga Henok naik ke surga Tapi kita harus lihat konteks Konteksnya Kalau kita mundur Ya Ayat sebelas Aku berkata padamu Sesungguhnya Kami berkata-kata Tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi Tentang apa yang kami lihat Tapi kamu tidak menerima Kesaksian kami Nah Jadi ini ada Kata-kata Bersaksi Kesaksian Kamu tidak percaya Waktu aku Berkata-kata Dengan kamu Tentang hal duniawi Bagaimana Kamu akan percaya Kalau aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal Surgawi Jadi ingat Lihat ini Soal berkata-kata Tentang Hal surgawi Dikontraskan Dengan ini Aku berkata-kata Tentang hal duniawi Kamu tidak percaya Bagaimana Kalau aku bicara Hal surgawi Lalu ayat 13 Tidak ada Tidak ada Tidak ada seorang pun Yang naik ke surga Selain pada dia Yang telah turun Dari surga Yaitu anak manusia Ini tidak boleh dianggap Bahwa tidak Tidak pernah ada Orang naik ke surga Tapi harus dihubungkan Yang konteks Maksudnya Tidak ada orang Yang telah naik ke surga Dan turun kembali Ke bumi ini Untuk berkata-kata Tentang kamu Tentang hal surgawi Yang itu tidak ada Elia memang naik ke surga Tapi dia tidak turun kembali Untuk berkata-kata Tentang hal surgawi Tentang hal surgawi Untuk yang ini Itu tidak ada seorang pun Hanya anak manusia Yang turun dari surga Yang dia bisa berkata-kata Tentang hal-hal surgawi Nah itu konteksnya begitu Terus Pak tanya 11 apa Ibrani 11 13 Pak Ibrani 11 Ayat 13 Ya Kenapa Ayat ini Kan di ayat 5 nya itu Di atasnya disebutkan Henok terangkat Pak Tapi kenapa di ayat 13 nya Dibilang mereka semua mati Pak Hubungannya itu Tolong dijelaskan Di ayat 5 nya kan Di ayat 5 nya 11 ayat 5 Gini Mereka Itu tidak boleh ditarik Sampai ke sana Karena Waktu Ibrani 11 Membicarakan Tentang iman Dia memberikan Saksi-saksi iman Ya Ada Habel Ya Ada Henok Setelah Henok itu Dia sudah Beralih ke Nuh Setelah Nuh Baru dia sama ke Abraham Nah sekarang kita lihat Abraham ini Karena Iman Abraham Ketika dipanggil Berangkat ke negeri Dan seterusnya Karena iman Ia Ia itu kan Abraham Dia yang ditanai Dijanjikan Sebagai satu tanah asing Dan disitu Ditinggal dengan Isaac Berarti sudah ada dua orang Abraham Isaac Dan Yaakob Yang menjadi Ahli waris Sebab Dia Abraham Menantikan kota-kota Mempunyai dasar Yang direcenahkan Yang dimohon oleh Allah Karena iman Ia Abraham Juga Sarah Beroleh kekuatan Untuk menerikan alat cucu Ya Nah Lalu Ayat 12 Masih tentang itu Maka dalam iman Mereka semua Mereka semua ini Bukan dari atas sana Sama ini Tidak Mereka semuanya adalah Abraham Isaac Yaakob Sarah Ia telah mati Sebagai orang-orang Yang tidak memperoleh Apa yang dijanjikan Maksudnya apa Tanah itu Tanah perjanjian Tapi hanya dari jauh Melihat melambai-lambai Pada dan mengakui Bahwa mereka adalah Orang asing Pendatang di bumi Sebab Mereka Yang berkata demikian Menyatakan bahwa mereka Rindu mencari Satu tanah air Jadi dari konteks itu Mereka tidak boleh Ditarik sampai jauh Ke atas Dengan semua Dari atas Tidak Itu hanya khusus Pembicaraan tentang Abraham Oke Oke pak Terima kasih pak pendeta Saya cuma Supaya total skripturanya Nyambung semua pak Tidak saling Tentang Tafsiran yang benar Itu tidak boleh menabrak Ayat yang lain Seluruhnya firman Allah Kita tidak bisa menafsir Masmur tabrak wahyu Tidak bisa wahyu tabrak Satu korintus Tidak bisa Harus di Itu baru namanya Ajaran yang Alkitab Kita setuju pak Total skriptur Ya pak Baik Terima kasih telah menabrak